kemudian sisanya mereka harus berbajar kepada KSM yang sudah tapi setidaknya sampai itu gak kemana-mana kan ada yang ngumpulin dan ada yang menghitung KSM jadi si KSM yang tidak resmi ini tanda kutip ini itu juga menjadi pelanggan yang bukan individu penduduk masyarakat gitu ya jadi sebenarnya agaman lah setidaknya mereka mengumpulkan sampai itu berikutnya begini Pak pastinya saya melihat ini kan KSM ini kan sudah mulai efisien karena dia sudah mulai bisa menghasilkan pemasukan yang neto bersih ya apakah ada inovasi dalam konteks teknologi yang dilakukan oleh mereka gitu dengan tentunya fasilitasi pemerintah kabupaten sebetulnya di dalam pengelolaan sampah ini masing-masing KSM kan juga tidak sama sih terutama SOP-nya apalagi terhadap inovasinya ada beberapa KSM yang bergerak untuk memproduksi pelet dari Meget misalnya untuk bakan ternak ada beberapa KSM yang melakukan inovasi untuk mengolah plastik ini menjadi bahan bakar minyak apakah itu nantinya berupa minyak diesel atau minyak misalnya semacam kayak pertama ke situ kemudian ada yang memilah kemudian menjual rongsok kemudian hasil pilahnya organiknya ini menjadi pupuk atau dikirim ke TPA-PLE ada yang kemudian memilah anorganiknya ini sebagian besar dikirim ke TPA-PLE untuk dijadikan RDR tapi ada juga KSM yang mau mencaca bahan RDR ini menjadi RDR kemudian inovasi ya jangan salah Pak kemudian karena mereka ini merupakan kelompok dan untuk menjual RDR-nya juga tidak bisa masing-masing mereka harus punya satu rekening maka mereka juga inovasi yang tidak kalah penting walaupun ini mungkin bisa mereka membentuk kooperasi Pak kooperasi KSM 39 itu bersama-sama iya 39 ini sudah membentuk kooperasi KSM jadi kooperasinya kooperasi KSM ya bukan kooperasi masyarakat yang pelanggan itu ya bukan ya betul kemudian untuk menjembatani antara KSM dengan kami mereka itu juga membentuk Pak Guyuban Pak Guyuban KSM oke jadi ini ada pertemuan rutin gak Pak Pak Guyuban dengan pemerintah ada ada bahkan Pak Guyuban juga kami berikan kewenangan untuk turun ke lapangan yang terpenting adalah bagaimana mereka juga memberikan penguatan kepada KSM KSM yang kondisinya masih lemah ini karena dari titik 39 ini KSM ini kemampuannya belum merata Pak Uswar oke tapi semuanya sudah mandiri ya semuanya sudah mandiri cuma ada yang ada yang mantep gitu ya ada yang masih di batas-batas minimal gitu nah pertanyaannya gini Pak kan tadi ada katanya ada beberapa output-output yang dihasilkan oleh KSM ini ada gak off-tackernya Pak atau apa namanya pembelinya gitu ya untuk output ini semuanya ada off-tackernya ini yang menjadi sangat penting Pak karena pada saat kita sudah melakukan pemilaan organik non-organik kemudian high value low value kalau tidak mempunyai off-tackernya ujung-ujungnya nanti akan ditumpuk di bawah di angkut kemudian ditumpuk di landfill Pak di TPA konvensional nah ini kan sepertinya perbuatan yang sia-sia kalau diperlakukan seperti itu maka dulu pada saat ini output-nya sudah banyak ini kami bergegas mencari off-tackernya bubur sampah kita bekerja sama dengan pihak ketiga terutama yang awal adalah untuk pakan magut misalnya kemudian untuk pembuatan kompos kalau pembuatan kompos komposnya yang membeli ini pemerintah kabupaten Banyumas tetapi penyelesaiannya tidak bisa begitu cepat kalau hanya kompos dan magut ini Pak apalagi kalau kita bicara sampah plastik selamat menikmati